Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dalam video kali ini saya akan share bagaimana membuat kopi dengan hand grinder sebelumnya mohon support channel ini dengan cara subscribe ya hand grinder ini adalah alat untuk menggeling kopi secara manual dan alat ini bisa dibawa kemana-mana ada dua bagian yaitu bagian bawah dan bagian atas yang dilengkapi dengan tuas pemutar di tangan kiri saya ada bagian bawah sebagai tempat bubuk kopi biji kopi yang nanti digiling akan masuk ke bawah sini hasil gilingan kopi bisa dilihat melalui kaca ini di tangan kanan saya ada bagian untuk penggelingan dimana biji kopi yang sudah di roasting akan dimasukkan ke dalam dan di dalamnya nanti ada pisau bur kecil kita buka tutupnya kita akan masukkan biji kopi ke lubang ini buat teman-teman yang suka kopi dan ingin mencoba kopi yang masih fresh baru digiling teman-teman bisa menggunakan alat ini karena alat ini sangat gampang digunakan dan harganya juga terjangkau ketika handle pemutar diputar maka biji kopi akan kegiling gilingan bisa disetel mau ukuran kasar ataupun halus kita bisa putar ke sebelah kanan sampai mentok maka hasil gilingannya akan halus biasanya untuk kebutuhan kopi tubruk bisa di nomor tiga klik atau empat klik hand grinder ini terbuat dari stainless dengan kapasitas kopi adalah 30 gram jadi sekali giling bisa untuk dua kap selanjutnya kita akan praktekan ya masukkan kopi 15 gram kemudian kita tutup pasangkan bagian bawah dan handle pemutar kita mulai giling kopi dengan memutar searah jarum jam saat menggiling kopi lumayan berasa berat ini tergantung dari level roasting dari kopinya semakin dark level roasting maka menggiling kopi akan semakin ringan sebaliknya jika kopi di roasting dengan level medium ataupun light maka lebih berasa berat saat menggiling kopinya kemudian giling terus sampai semua menjadi bubuk kopi sampai bubuk kopi itu masuk ke dalam bagian bubuk kopi di bawah ini untuk saat ini hand grinder kopi merk latina dengan brand Sumba ini harganya hanya 150an ribu setelah selesai semua kita bisa lihat hasil gilingan kopi kali ini kita akan membuat kopi tubruk kemudian siapkan air panas dengan suhu 90 derajat atau 90 sampai 92 derajat kemudian mulai tuangkan menuangkannya bebas saran saya agak sedikit diangkat bisa kita tuangkan sebagian dulu terus kita diamkan selama satu menit kemudian kita tuangkan sisa airnya sampai dengan ukuran cangkir kopi setelah selesai menyeduh kopi tubruk siap untuk dihidangkan kita bisa menunggu 4 sampai 5 menit kemudian dan siap untuk dinikmati kemudian video kali ini support terus channel ini dengan cara subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati